Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Perindikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia Pada poin 6 disebutkan perlu kami informasikan Bahwa seluruh tahapan pelaksanaan PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di jam kerja secara daring Guru-guru yang mengikuti PPG dalam Jabatan Agar dibebas tugaskan dari kewajiban mengajar dan tugas-tugas lainnya Nah ini sudah jelas Bapak Ibu ya Instruksi langsung dari Kemendikbud dari Direktur PPG Bahwa bagi Bapak Ibu yang dipanggil mengikuti kuliah PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Ini full fokus untuk kuliah PPG Karena kuliahnya Senin sampai dengan Sabtu Itu pasti banyak tugasnya Kita harus fokus ada zoom meeting Karena full daring Bapak Ibu ya Liburnya hanya di hari Minggu Jadi bagi Bapak Ibu Segera share video ini ke Kepala Sekolah Agar Bapak Ibu tenang menjalankan PPG Dan kita juga berdoa Semoga Bapak Ibu bisa lulus dalam melaksanakan kuliah PPG Nah kemudian Bapak Ibu yang sudah mengkonfirmasi Dan dipanggil untuk kuliah PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Insya Allah akan mengikuti perkuliahan di bulan September sampai dengan November 2023 Kemudian di bulan Desember Bapak Ibu akan mengikuti Tes atau ujian UKMPPG UKIN dan UP Nah inilah tanggal-tanggal terkait pelaksanaan PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Bapak Ibu bisa disimak dan diamati baik-baik Bapak Ibu ya Mudah-mudahan Bapak Ibu ingat jadwalnya Jangan lupa di screenshot Bapak Ibu ya Bagaimana kuliah PPG secara daring? Semua sudah saya buatkan videonya Cek saja di Youtube saya Bagaimana kuliah PPG secara daring Budi Wajaya Guru Semoga bermanfaat Bapak Ibu ya Ada pun peta konsep untuk PPG dalam Jabatan Secara daring Tahapannya dari pertama adalah seleksi administrasi Kedua lulus seleksi akademik Ketiga konfirmasi kesediaan Keempat penetapan calon mahasiswa PPG dalam Jabatan Dan kelima adalah lapor diri Dilanjut kuliah Kenam Kesembilan desain pembelajaran inovatif Kedelapan uji komprehensif Ini seperti di dalam skripsi Bapak Ibu ya Kesembilan praktik pembelajaran inovatif Dan yang terakhir adalah UKM UKIN 4 hari Dan UP 2 hari Biasanya UP ini ada kisih-kisihnya Bapak Ibu ya Jadi gongnya PPG itu di tahap ke 10 Nanti Bapak Ibu ya tes UP dan tes UKIN Nah setelah Bapak Ibu lulus UKIN dan lulus UP Baru Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat pendidik atau serdik Lalu Bapak Ibu sinkronkan di dapodik Jika semuanya valid Barulah Bapak Ibu mendapatkan tunjangan sertifikasi Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar